Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, di pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kaedah kebahasaan teks ulasan Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengidentifikasi teks ulasan, sekarang kita beralih ke struktur dan kaedah kebahasaan teks ulasan Seperti biasanya kita akan mengaitkan pembelajaran kita kali ini dengan unsur religius pembelajaran Pasti sama dengan yang kemarin, unsur religius yang berkaitan adalah surat Al-Baqarah ayat 219 Yang artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir Al-Baqarah 219 Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreatifitasan memberikan kelapangan pada umatnya Untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya Baiklah, sebelum memulai materi kita akan berdoa terlebih dahulu Baiklah anak-anak, kita mulai Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan Baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca Itu KD yang akan kita pelajari kali ini Untuk yang pertama, kita akan mempelajari struktur teks ulasan terlebih dahulu Struktur teks ulasan yang pertama adalah struktur orientasi Yang dimaksud struktur orientasi adalah pengenalan atau gambaran umum mengenai sebuah karya, drama, atau film yang akan direview atau diulas Struktur yang kedua adalah tafsiran Di bagian tafsiran berisi gambaran mengenai sebuah karya, film, drama, atau yang lain yang diulas Semua isi karya akan disampaikan dalam tafsiran isi termasuk tokoh, tempat, waktu, dan sebuah karya Yang ketiga, yaitu struktur evaluasi Berisi pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas Penilaian dilakukan terhadap tafsiran isi Dan struktur yang terakhir, yaitu struktur rangkuman Biasanya berisi kesimpulan dari suatu karya Ingat, karya tidak terbatas pada drama dan film saja, tetapi bisa terpen, karya seni, dan sebagainya Penulis juga memberi komentar pada suatu karya Serta menyampaikan kualitas sebuah karya Demikian anak, jadi struktur teks ulasan ada empat Yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman Nah berikutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang struktur teks ulasan Sekarang kita akan belajar tentang kaedah kebahasaan teks ulasan Kaedah kebahasaan teks ulasan yang pertama Yaitu bahwa teks ulasan menggunakan istilah umum dan istilah khusus Istilah umum adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu Dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut Contoh, dia punya kata umum bunga Kata umum bunga itu memiliki kata khusus yang bermacam-macam Ada mawar, melati, anggrek, dan sebagainya Jadi kata umum bisa diartikan kata yang lebih besar capupannya Sedangkan kata khusus adalah kata yang lebih spesifik atau khusus Itu untuk kaedah kebahasan yang pertama yaitu penggunaan istilah umum dan istilah khusus Kaedah kebahasan yang kedua adalah sinonim dan antonim Tentunya kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan sinonim dan antonim Ini sudah kita pelajari sejak GSD ya Ada sinonim, ada antonim Sinonim itu kalau kita artikan adalah kata yang mirip atau sama artinya Contohnya, kata percakapan itu mirip dengan dialog Atau percakapan itu sama dengan dialog Itu adalah sebuah sinonim Sedangkan antonim bisa diartikan sebagai lawan kata Atau kata yang mempunyai arti yang berlawanan antara satu dengan yang lain Contoh, penilaian mengenai kecil atau besarnya ukuran benda Atau barang tidak menjamin bahwa barang tersebut berharga atau tidak berharga Manakah yang dimaksud antonim? Antonimnya adalah yang dicetak miring Yaitu kata kecil lawan katanya atau antonimnya adalah besar Kaedah kebahasaan yang ketiga adalah nomina atau kata lainnya kata benda Nomina atau disebut dengan kata benda merupakan kata yang menyatakan nama, tempat, nama barang, dan segala sesuatu yang dibendakan Nomina dibagi menjadi dua Yaitu nomina konkret dan nomina abstrak Nomina konkret itu contohnya buku, bola, meja, pintu, dan lain-lain Atau bisa diartikan segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba Sedangkan nomina abstrak itu kebalikannya Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, dan sebagainya Contoh nomina abstrak adalah angin Pikiran Angin tidak bisa kita pegang, pikiran juga tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat Seperti itu Selain itu, kata benda itu juga dibagi menjadi dua Yaitu nomina dasar atau kata benda dasar dan nomina turunan atau kata benda turunan Nomina dasar itu adalah kata benda atau nomina yang belum mendapatkan imbuhan Dia masih asli Contoh kata jalan, rumah, hutan, dan lain-lain Sedangkan nomina turunan adalah nomina atau kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan Seperti kata jalanan itu adalah kata jalan Nomina dasar jalan mendapatkan akhiran an menjadi jalanan Tuga kata perumahan Perumahan mendapatkan imbuhan per dan akhiran an Sehingga menjadi perumahan Dan seterusnya Berikutnya, kaedah kebahasan yang keempat adalah verba atau kata kerja Verba atau kata kerja dibedakan menjadi dua macam Yaitu verba atau kata kerja aktif dan kata kerja pasif Kalian tentunya dulu di SD juga sudah sangat paham Kata kerja aktif itu biasanya kalian mengartikannya yang berawalan me Di situ ada contoh Andi memelihara banyak kucing anggora Verba aktifnya adalah memelihara Sedangkan pengertian verba aktif adalah Kata kerja yang subjeknya memiliki peran sebagai pelaku Melakukan tindakan atau melakukan perbuatan Jadi seperti itu anak-anak Kebalikannya Verba pasif atau kata kerja pasif Merupakan kata kerja Yang subjeknya memiliki peran sebagai penderita Atau sasaran dari tindakan yang dilakukan Atau hasil Atau gampangnya kalian mengartikannya bahwa Kata kerja pasif atau verba pasif Itu adalah verba yang berawalan di Contoh Genre film romantis telah banyak ditayangkan di televisi Indonesia Ditayangkan Itu adalah kata kerja Atau verba pasif Bersama anak-anak ya Berikutnya Kaida kebahasaan yang berikutnya adalah Pronomina atau kata ganti Pronomina atau dikenal dengan kata ganti Merupakan jenis kata yang dapat menggantikan nomina Atau menggantikan kata benda Atau verasa nomina Contoh Kata ganti orang Itu adalah Sebagai contoh Kata anda Saudara Ia Dia Ibu Dan sebagainya Ada lagi yaitu kata ganti penunjuk Contohnya Itu Ini Dan seterusnya Kata ganti penghubung Contohnya Misal Atau Serta Yang Dan lain-lain Kata ganti pemilik Bisa ku Mu Nya Ya Sedangkan kata ganti tak tentu Contohnya Barang siapa Siapa Masing-masing Dan seterus Diperlajari dan diingat-ingat Anak-anak ya Itu untuk Pronomina atau kata ganti Sebagai kaidah kebahasaan Yang kelima Yang keenam Adalah kaidah kebahasaan Konjungsi Atau kata penghubung Konjungsi atau kata penghubung Atau disebut juga kata tugas Merupakan kata untuk menghubungkan Antara klausa Kalimat Dan paragraf Konjungsi yang umum dipakai Berdalam teks ulasan Drama atau film Atau yang lain Yaitu Yang pertama Ada konjungsi koordinatif Contohnya Atau tetapi Dan Dan lain-lain Yang kedua adalah Konjungsi subordinatif Contohnya Agar Jika Sebab Karena Sebagai Dan lain-lain Kemudian ada Konjungsi korelatif Contohnya Bukan Bukan Melainkan Baik maupun Dan seterusnya Dan yang terakhir adalah Konjungsi antar kalimat Contohnya Ada kata selanjutnya Di samping itu Sebaliknya Dan lain-lain Ini juga harus dihafalkan Anak-anak Supaya kalian nanti Tidak kesulitan Ketika akan Menulis Ataupun Menelaah Teks Ulasan Berikutnya Kaedah kebahasan Yang ketujuh Adalah Preposisi Preposisi Merupakan kata tugas Yang merupakan Unsur Pembentuk Dari Perasa Preposisional Contohnya Ada kata Ke Di Dari Pada Dengan Daripada Dan seterusnya Kaedah kebahasan Yang kedelapan Adalah Artikel Artikel Merupakan kata tugas Yang berfungsi Membatasi Makna Jumlah Kata Benda Contohnya Ada kata sang Ada kata si Ada kata parah Dan Sebagainya Kaedah kebahasan Yang kesembilan Adalah Kalimat kompleks Dan kalimat Simpleks Apakah Itu Kalimat kompleks Maaf Kurang kata Kurang huruf K Disitu Kalimat kompleks Merupakan kalimat Yang mempunyai Dua Atau Lebih Verba Utama Contoh S.C.I.V S.C.I.V Merupakan Film Imajinasi Pengetahuan Yang telah Dikembangkan Agar Bisa Memperoleh Dasar Pembuatan Alufilm Yang Memfokuskan Pada Penemuan Dan Penelitian Biologi Anakah Yang dimaksud Dengan Memiliki Dua verba Atau Lebih Dari verba Utama Kalian Lihat Disitu Kalimat Terima Disitu Disitu Ada Verba Merupakan Maaf Ada verba Dikembangkan Ada juga Verba Memperoleh Ada juga Verba Memfokuskan Nah itu Anak-anak Berarti Kalimat itu Merupakan Kalimat Kompleks Karena Memiliki Dua Atau bahkan Dia memiliki Tiga Verba Utama Sudah dipahami Ya Nah Yang kedua Adalah Kalimat Simpleks Merupakan Kalimat Yang mempunyai Satu Verba Utama Tentunya Film Horror Banyak Dgemari Oleh Kalangan Muda Manakah Berbanya Berbanya Adalah Kata Digemari Kalimat Satu Kan Berarti Dia adalah Kalimat Simpleks Selanjutnya Kaidah Kebahasaan Yang berikutnya Adalah Ungkapan Perbandingan Disini Bisa berupa Ungkapan Perbedaan Atau Ungkapan Persamaan Disini Ada contoh Ungkapan Perbandingan Yaitu Dengan Kata Sebagaimana Daripada Berbeda Dengan Seperti Demikian Halnya Dan Seterusnya Lanjut Disitu Ada Kaidah Kebahasaan Kata Kerja Relasional Dan Kata Kerja Material Kata Kerja Relasional Merupakan Kata Kerja Yang Dipakai Untuk Membentuk Predikat Nominal Yakni Kata Kopulatif Serta Memperjelas Suatu Predikat Atau Kata Kerja Bantu Contohnya Jadi Mungkin Pasti Perlu Dan Seterusnya Kalian Tidak Perlu Menghafalkan Pengertiannya Atau Definisi Kata Kerja Relasional Yang Penting Kalian Tahu Contohnya Seperti Itu Dan Yang Selanjutnya Kata Kerja Material Merupakan Kata Kerja Yang Dipakai Untuk Menyatakan Kegiatan Fisik Atau Proses Seperti Kegiatan Makan Minum Memukul Melamun Berbicara Dan Seterus Ada Contoh Kata Kerja Populatif Atau Relasional Disebut Bernama Adalah Merupakan Dan Seterusnya Dan Anak Nah Kaedah Kebahasaan Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Mempelajari Tentang Contoh Struktur Teks Novel Karang Setan Informasi Umum Dari Novel Karang Setan Yaitu Judulnya Karang Setan Penulisnya Enid Bliton Jenis Bukunya Fiksi Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama Cetakan Keempat Jelas Yaitu Desember 2011 Kebalnya 192 Halaman Kita Akan Mempelajari Struktur Teks Novel Karang Setan Struktur Yang pertama Yaitu Struktur Orientasi Struktur Orientasi Bisa Dibaca Sendiri Anak-anak Budha Tidak Perlu Membacakan Struktur Orientasinya Seperti Itu Bisa Dilanjutkan Struktur Tafsiran Struktur Tafsirannya Juga Bisa Kalian Baca Sendiri Isinya Seperti Itu Kemudian Struktur Evaluasi Struktur Evaluasinya Seperti Itu Juga Bisa Dipahami Sehingga Nanti Kalau Kalian Akan Mengulas Struktur Teks Ulasan Struktur Evaluasinya Adalah Seperti Itu Dan Yang Terakhir Adalah Rangkuman Nah Disitu Bisa Kalian Baca Ketika Nanti Kalian Akan Menyusun Sebuah Struktur Rangkuman Bisa Dipakai Sebagai Ajuan Itu Anak Untuk Struktur Teks Ulasan Dari Buku Karya Enid Gitten Nah Untuk Kaidah Kebahasaannya Buda Tidak Akan Beri Contoh Kalian Nanti Sudah Bisa Ketika Melihat Teori Atau Catatan Yang Sudah Buda Sampaikan Sebelumnya Kalian Nanti Akan Bisa Mengidentifikasi Kaidah Kebahasaan Yang Ada Di Dalam Teks Ulasan Dari Buku Yang Kamu Pelajari Jadi Silahkan Nanti Pelajari Kembali Diingat Dihafalkan Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan Itu Ada Berapa Ada Berapa Tadi Ada Sebelas Seperti Itu Dipelajari Kembali Oke Selesai Anak Seperti Biasa Setelah Budah Menyampaikan Materi Tentang Struktur Dan Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan Kalian Kalian Nanti Nanti Mengerjakan Bugas Yang Ada Di Google Classroom Perlu Kita Simpulkan Bahwa Ketika Kita Mempelajari Teks Ulasan Atau Maaf Ketika Kita Mempelajari Tentang Struktur Dan Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan Kita Harus Menghafalkan Apa Saja Yang Menjadi Struktur Dan Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan Bisa Kita Simpulkan Bahwasannya Struktur Dari Teks Ulasan Itu Ada Empat Yaitu Struktur Orientasi Tafsiran Evaluasi Dan Rampuman Sedangkan Kaidah Kebahasanya Ada Sebelas Yaitu Istilah Umum Atau Khusus Kemudian Sinonim Dan Antonim Kemudian Nomina Verba Pronomina Konjungsi Preposisi Artikel Kalimat Simplex Dan Kompleks Ungkapan Perbandingan Dan Kata kerja Relasional Dan Material Dan Anak Demikian Materi kita Hari ini Selamat Mengerjakan Tugas Selamat Berlatih Jangan lupa Kalau ada Kesulitan Bisa Kirim WA Ke Budaya Budaya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesu Rudaya P video Budaya Budaya Terima kasih.